Pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelaku sektor jasa keuangan. Sedikit-sedikit 10 ribu orang dari sektor perbankan dan pasar modal mendapat suntikan vaksin AstraZeneca. Di dampingi Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan sejumlah pejabat lainnya, Presiden meninjau vaksinasi COVID-19 masal bagi pelaku sektor jasa keuangan di Tenis Indor Senayan, Jakarta pagi tadi. Vaksinasi masal terus digencarkan pemerintah untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Presiden menargetkan vaksinasi COVID-19 bisa mencapai 1 juta dosis dalam satu hari. Kita melaksanakan vaksinasi masal di sektor jasa keuangan yang diikuti kurang lebih 10 ribu peserta yang nanti targetnya kita dalam seminggu ini kurang lebih 100 ribu. Kita lakukan ini dalam rangka mempercepat vaksinasi dan kita harapkan juga segera terbentuk herd immunity, terbentuk kekebalan komunal dan... Pemerintah meluncurkan pelaksanaan Perpres No. 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Hal itu dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan ekstrimisme dan terorisme. Menurut Wakil Presiden Maruf Amin, perkembangan teknologi komunikasi serta informasi menyebabkan arus informasi menyebar secara cepat termasuk nilai-nilai radikalisme dan ekstrimisme. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas masalah internasional, regional, dan domestik. Untuk itu, Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar seluruh pihak terkait bisa berkolaborasi, menjalankan strategi rencana aksi nasional, perjagaan dan penanggulangan berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme secara komprehensif. Menjaga dasar negara kita, Kucasila, Undang-Undang Dasar 45, dari gangguan-gangguan yang sifatnya ideologis, baik yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ini juga demi keberlangsungan dan terpeliharanya. Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo menggelar rapat perdana dengan Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Kapolri dicecar soal isu-isu aktual, mulai dari penanganan pungli hingga keberadaan jalur sepeda di kawasan Sudirmantang, Mering, Jakarta. Dalam rapat perdana dengan Komisi 3 DPR RI ini, Kapolri menjelaskan mengenai program kerja yang telah dilaksanakan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo mengevaluasi keberadaan jalur sepeda di sepanjang Jalan Sudirmantang, Mering, Jakarta yang bisa menciptakan diskriminasi antar pengguna jalan. Komisi 3 DPR juga khawatir pengguna jalan lain seperti komunitas motor juga meminta jalur khusus yang akhirnya merepotkan pemerintah. Banyak hal rekomendasi yang diberikan oleh mitra kami dari Komisi 3 dan itu menjadi catatan penting. Pemirsa setelah berjuang selama bertahun-tahun, Ani Kasanah menjalani sidang permohonan ganti status jenis kelamin di pengadilan negeri Kediri, Jawa Timur. Permohonan ganti status kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dilakukan setelah pemeriksaan genetika dan krobosom yang menunjukkan Ani adalah laki-laki. Dan pemirsa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk keperkian. Usai sudah kebersamaan kita dalam main news sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pemuda berusia 22 tahun ini datang ke pengadilan negeri Kediri, Jawa Timur didampingi ibu dan kuasa hukumnya. Ani Hasanah mengajukan permohonan ganti status kelamin bukan karena transgender, namun karena ketidaksempurnaan alat genital yang dimiliki. Menurut kuasa hukum, saat dilahirkan Ani memiliki alat kelamin laki-laki yang terlihat tidak sempurna. Orang tua Ani menganggap Ani adalah perempuan. Kondisi Ani baru terungkap saat orang tuanya diberitahu oleh guru. Kepada gurunya Ani bercerita bahwa dia belum menstruasi dan fisiknya seperti laki-laki. Saja karena sejak lahir Mas Anang yang dulu bernama Ani Hasanah, ini jenis kelaminnya adalah perempuan. Ini tentu dalam kehidupan sosialnya, ini akan mengganggu. Oleh karena itu dimintakanlah hari ini permohonan kepada pengadilan agar statusnya dirubah yang semula perempuan menjadi laki-laki. Selain perubahan status jenis kelamin, dilakukanlah perubahan nama yang semula Ani Hasanah menjadi Anang Sutomo. Ani yang sebelumnya merasa gundah dengan kondisinya, kini sudah lega. Kedua, jelas tidak ada yang busapah, menjalankan tinggal. Melanjal ya selama ini. Karasaan itu sudah berapa lama? Karasaan itu mau naik, mau naik sepi, kawas dua mau naik kawas tiga. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Operasi dijalaninya sejak tahun 2016 dan operasi terakhir dilakukan di rumah sakit milik Genda Kediri pada Februari 2021 lalu. Rencananya pengadaan negeri Kabupaten Kediri akan menggelar sidang lanjut.